Hai guys apa kabar selamat datang di channel info hewan populer siapa yang tercuka melihat indahnya burung lakbet burung jenis ini sangat cocok untuk kamu pelihara di rumah merawat lakbet untuk dijadikan peliharaan burung pisauan bukan perkara instan membuat paruh lakbet terbuka saja memerlukan makanan dan nutrisi yang tepat juga teratur setiap harinya 7 cara merawat lakbet agar cepat nyek dan gacor namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang Oke lanjut pengembunan pengembunan di pagi hari cara ampuh merawat lakbet sama dengan jenis burung pada pada umumnya pengembunan di pagi hari juga baik dilakukan untuk burung lakbet kamu bisa melakukan kegiatan ini mulai pukul 4 pagi hingga matahari terbit gantung kandang lakbet di teras atau belakang rumah lakbet kesayangan kamu akan tetap sehat senang dan tidak mudah stress lakukan pengembunan saat cuaca bagus nomor dua pakan yang bagus agar lakbet cepat gacor lakbet termasuk burung pemakan biji-bijian jenis makanan yang dapat kamu berikan kepada lakbet seperti milet biji kenari jagung manis biji owat toge cuwaut kangkung kuaci tulang sotong foksai sawi putih buah apel merah terasi biji kenari biji kenari mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk sistem pertumbuhan burung seperti kandungan protein hidrat arang dan lemak jangan berikan biji kenari terlalu berlebihan karena dapat mengakibatkan obesitas jagung manis biasanya dipakai pecinta lakbet agar mereka cepat gacor aneka nutrisi di dalamnya baik untuk menjaga kesan mata burung menjadikan otot kuat dan tubuh lakbet lebih kebal selain itu ada vitamin C dan B beta-karoten polat pada jagung manis pilih jagung manis yang masih muda karena punya tekstur yang lebih lunak untuk dimakan biji owat biji owat dinilai mampu menangkan dan mempercepat proses burung pada fase mabung fase mabung adalah dimana lakbet mengalami proses pergantian bulu penggunaan biji owat akan membuat struktur jaringan bulu diperbaiki agar lebih indah dan tidak mudah iritasi pakan lakbet terdapat kandungan protein kalori serta karbohidrat hingga cocok sekali jika diberikan pada indukan burung yang sedang melolok atau memberi makan anaknya jika anak lakbet kerap menerima suapan biji owat dari sang indukan, kemungkinan besar pertumbuhannya akan semakin cepat ok punya zat gizi yang dipercaya dapat meningkatkan stamina burung hingga aktif berkicau dan suaranya makin lantang manfaat terasi untuk lakbet dapat meningkatkan gairah manggungnya serta bagus untuk pertumbuhan suara kicaunya sebab terasi tersebut dari hasil fermentasi ikan atau udang lebon yang mempunyai kandungan protein tinggi sehingga bagus untuk burung lakbet cara pemberiannya cukup dilakukan sekali saja dalam seminggu namun lakukanlah dengan rutin bentuk serasi hingga menjadi bulatan butir yang kecil agar mudah dimakan nomor 3 mandikan lakbet secara rutin tips merawat lakbet selanjutnya adalah dengan memandikan secara rutin akan tetap sehat bakteri-bakteri yang menempel pada bulunya akan hilang atau berkurang sehingga kemungkinan lakbet sakit lebih kecil waktu terbaik untuk memandikan burung adalah pagi dan siang hari tepatnya pada pukul 7 hingga 8 pagi sedangkan untuk siang hari pukul 12 atau 1 siang nomor 4 berikan vitamin agar tidak mudah sakit kamu bisa memberikan multivitamin yang tersedia di banyak toko burung perhatikan dosis yang tepat agar lakbet aman-aman saja nomor 5 melawat lakbet agar tidak sakit adalah dengan memastikan kandang selalu bersih bersihkan kandangnya mulai dari lantai kandang, angkringan, tempat pakan, hingga besi-besi pinggirnya selain kotoran terkadang bulu-bulu lakbet sering berjatuhan di lantai kandang buang hingga tak ada yang tersisa nomor 6 lakbet selanjutnya adalah dengan menempatkan kandang lakbet jauh dari kebisingan hal ini pun dapat membantunya terhindar dari stress terutama di malam hari nomor 7 cara menggacorkan lakbet tanpa jeda cara terakhir menggacorkan lakbet adalah dengan karantina atau kerodong lakbet saat proses pemastaran rajin-rajinlah memperdengarkan suara masaran usahakan pula lakbet berada di tempat yang sini oke mungkin sekian semoga informasi di atas bermanfaat akhirnya saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih